Ikan pari. Pernah ngeliat ikan pari lagi hamil, dia berenang di atas aku. Masih tetep Bali sih, atau Pulau Komodo, atau... Karena ke atas dan ke bawah, biar liat banyak dunia mbak. Kalau diving itu berapa dalam biasanya? Oh, saya baru license yang kayak underwater open area, apa sih? Kayak yang diving baru satu itu. Itu deh, jadi kayak masih kedalemannya terbatas, baru kayak 15 atau 20 meter ke bawah. Kalau mau ngambil lebih dalam lagi, aku harus sekolah lagi untuk bisa dapet license. Pernah ketemu ikan apa aja yang ikan pari? Ikan pari. Pernah ngeliat ikan pari lagi hamil, dia berenang di atas aku. Tapi pengen kemana kalau ke diving? Masih tetep Bali sih, atau Pulau Komodo, atau Bunaken, banyak. Banyak deh tempat. Doain mbak mau biayain gak mbak? Kira-kira mbak kalau nanya-nanya gini. Kak Dinda ini tuh banyak tuai pujian, katanya kalau Kak Dinda tuh cantiknya natural. Kadang kalau ke gunung tanpa makeup gitu. Itu gimana sih emang bener gak pernah pake skin? Gak, kalau ke gunung pake makeup aku dirawatan gak sih? Tapi kayak gimana sih gitu, kayak ada waktu gak sih untuk ngeluarin si makeup-makeupan itu kan gak ada. Jadi emang aku gak terlalu suka di makeup-in juga sih. Gak terlalu suka makeup-an untuk tiap harinya ya. Kecuali ada event, harus bener-bener on gitu. Dari look atas ke bawah gitu. Kayak rambut, muka, baju, Kak, sepatu gitu. Itu emang aku juga menyesuaikan aja sih. Cuman kalau daily-daily gitu kayaknya gak usah. Lebih suka natural artinya. Gimana tuh tanggapan banyak banget ke pujian? Alhamdulillah, terima kasih. Tapi kamu yang merawat ini gak sih pake skincare? Gimana gak sih Kak Dinda? Dibilang pake skincare sih gak. Cuman aku lumayan rutin kok per 4 bulan gitu. Kayak mungkin facial atau maskeran. Tapi ke dokter, ke klinik gitu. Untuk di treat dengan yang bener kayak. Kadang-kadang pake oksi. Supaya oksigen di kulitnya tuh bisa ngelembapin. Jadi ngomongin skincare ya. Gitu deh pokoknya. Mungkin ada makeup khusus gak sih yang kamu bawa? Yang penting liptin. Sama, udah. Sama sunblock. Kadang-kadang sunblock. Kalo main ke pantai itu. Kadang pernah gak sih ada laki-laki yang ngedeketin. Tapi kayak. Iya yang lebih makeup-an gitu. Insecure sama Kak Dinda. Karena wah ini strong banget nih perempuan gitu. Suka naik gunung, diving gitu. Aku gak tau sih mbak. Kalo memang ada laki-laki yang kayak gitu. Kasian juga ya. Itu sih perasaannya dia aja. Sorry gitu. Misalnya ada gak yang pernah ngomongin. Wah kayaknya Dinda terlalu tinggi nih buat aku atau gimana gak sih? Berarti tuh dia cemen aja mbak. Orangnya. Kalo orang yang ngecemen gak akan ngomong kayak gitu. Yolah bayangbak. Sampai jumpa sih.